Intro Selamat datang kembali di Delicate. Video kali ini kita akan mengulas tentang satwa yang mengeluarkan lendir yang begitu lekat saat terancam. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe Delicate. Sepintas, ikan hakfish ini terlihat sangat mirip belut. Meski begitu, para ahli dapat membedakannya. Karena hakfish, tidak seperti ikan lainnya, tidak memiliki tulang punggung dan rahang. Ikan ini juga memiliki pertahanan diri luar biasa, menyerang predator dengan lendir di tubuhnya. Itu sebabnya, hakfish sering dijuluki hewan paling menjijikkan di laut bahkan di bumi. Makhluk ini menggunakan empat pasang tentakel sensorik tipis di sekitar mulut untuk berburu mangsa. Begitu menemukan makanan, ia akan memasukkan kepalanya, memakan tubuh mangsanya dari dalam. Menurut penelitian, hakfish juga makan melalui kulit dan insang. Tak heran bila ikan buta ini berusaha menelusup ke lubang bangkai mahluk yang mati. Ia akan menyerap nutrisi berkonsentrasi tinggi. Ikan ini bisa mengeluarkan lendir begitu banyak dan lengket. Hakfish menghasilkan lendir saat diserang atau ketika berada dalam tekanan. Pada tanggal 14 Juli tahun 2017, sebuah truk penuh hakfish terbalik di Jalan Raya Oregon, AS yang sesungguhnya akan dikapalkan ke Korea Selatan untuk dikonsumsi. Tanpa disangka, mobil-mobil yang tak sengaja melindasnya, diselimuti lendir berbau menyengat. Ini menunjukkan lendir mampu melindungi hakfish dari berbagai predator laut. Biasanya, hakfish akan melepaskan sekitar 1 sendok teh lendir dari 100 kelenjar yang melapisi sayapnya. Lendir hakfish sebenarnya bahan menakjubkan dari molekul protein dan gula yang dikenal sebagai musin. Tidak mengering dan mengeras seiring berjalannya waktu, tetap lengket. Lendir ini 5 kali lipat lebih kuat dari baja dan hampir setara keampuhannya dengan serat laba-laba. Lendir yang berbahan utama protein intermediate filament terdiri dari jaringan serat benang super tipis berdiameter 12 nanometer, panjangnya 15 cm. 100 kali lebih tipis dari rambut manusia, tetapi 10 kali lebih kuat dari nilon. Menurut para ahli, lendir ikan hakfish jauh lebih halus dari jeli. Bahkan, dianggap bahan terlembut yang pernah ditemui. Jeli bisa 100 ribu kali lebih kaku dari lendir hakfish, kata Randy Ewald dari University of Illinois di Urbana, Champaign. Ketika Anda melihatnya di ember, hampir tak beda dengan air. Hanya ketika Anda memasukkan tangan, baru Anda sadar, bahkan lendir itu lekat, ujarnya. Saat ini, diperkirakan 76 spesies hakfish hidup di perairan dingin di seluruh dunia, dari yang dangkal hingga 1.700 meter. Laporan IUCN 2011 menyatakan, sekitar 12% spesies hakfish berada pada risiko tinggi kepunahan. Demikian video kali ini, nantikan video menarik lainnya dengan cara, klik tombol like dan subscribe Delicate. Terima kasih, dan sampai jumpa.